Peraingan, Silet Awards 2023 kategori. Pendatang baru tersilet adalah... Denny Sumargo dan Arya Saloka. Selamat malam. Sebentar, sebentar. Ini tadi di belakang katanya Denny bilang ada pantun. Coba pantun dulu dong. Tadi kan, tadi kan situ bilang ada pantun. Ini mohon maaf nih, gak ada di script nih beginian nih. Eh tadi kan situ bilang ada pantun. Boleh lah, saya kasih dikit ya. Oke. Belum. Belum, belum, belum. Belum. Kupu-kupu malam dimakan walet. Cakup. Selamat malam warga Silet. Jadi sudah nyiapin 10 pantun, yuk yang kedua. Udah cukup dong. Udah, udah, udah. Durasi 2 hari. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Lagi sibuk apa sekarang Pak Densu? Sibuk nungguin kamu klarifikasi. Waduh. Jangan dong, jangan saya. Ada yang lebih baru. Iya, tapi kan sebenarnya gue cuma pengen tau masih main bola basket bareng gak? Sama lu kan? Sama, Amanda. Sama, Amanda. Basket. Basket. Basket, basket. Olahraga, sportif. Olahraga. Bener, bener, bener. Bener, daripada nungguin gue klarifikasi mendingan suruh klarifikasi pendatang baru aja. Iya, biasanya pendatang baru tuh banyak sekali yang perlu klarifikasi ya. Enggak dong. Maksudnya ini. Oh ini ya? Maksudnya ini. Oh iya, iya. Oke kalau begitu kita akan membacakan nih. Siapa kira-kira yang di dunia hiburan Indonesia ini dinamis ya. Orangnya memiliki konsep ya. Nah betul. Karena kita tau sekarang nih ada yang jago joget, ada yang jago acting. Nyanyi. Nyanyi. Ya betul, betul. Karena makin banyak talenta-talenta baru ya Pak ya. Iya betul. Betul. Nah kita akan membacakan. Nominasi. 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 Pendatang. Pendatang. Baru. Tersilet. 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 Betul. Tapi sebelumnya kita baca nominasinya. Gue pengen nanya sama lu. Waktu lu jadi pendatang baru di industri ini. Apa yang ada di kepala lu? Kepala gua. Iya. Oke. Lu kebayang gak lu akan jadi idola semua ibu-ibu di Indonesia. Dulu tuh gua kebayangnya gimana caranya gua menjadi Denny Sumargo dengan nomor punggung 22 di basket. Oh gajinya kecil itu. Makanya milih ini ya keluar ya. Enggak dong enggak. Enggak ya. Enggak dong prestasinya. Karena kalo kita jadi atlet itu kita kan mengejar prestasi ya. Betul betul betul. Karena ada hal yang mungkin lebih daripada uang. Tapi? Iya itu karya. Oh makanya. Setelah karya uang biasanya. Itu ya selalu menjadi optimis saya gitu ya. Iya iya iya. Kalo lu sendiri dulu waktu pas lu kan dari atlet terus ke entertain nih sekarang nih. Iya kan. Iya. Awal kan menjadi pendatang baru juga. Betul. Bagaimana itu kan ada rasa minder ke main apa pertama kali film 5 cm. 5 cm. Gimana tuh rasanya syuting dengan para yang sudah lama gitu aktar-aktar lama. Wah kalo ditanya jadi pendatang baru itu memang banyak hal yang baru ya. Dimana kita tuh ngerasa deg-degan gitu. Deg-degan kalo bayaran belum turun. Iya kan. Itu kita suka deg-degan. Iya bener bener bener. Deg-degan kalo tiba-tiba keluar berita kurang enak. Iya bener bener bener. Itu deg-degan. Bener bener bener. Udah aja stop yuk jangan dipanjangin lagi yuk. Oke kalo begitu. Jangan jangan jangan. Stop stop stop. Oke udah boleh kali ya. Udah boleh baca nih. Kita liat nominasinya. Nah. Oke. Berikut ini adalah nominasi kategori pendatang baru tersilet. Silet Awards 2023. Dan nominenya adalah. Kategori pendatang baru tersilet. Wow. Salma. Banyak banget suara-suara bising disini ya. Sabar. Sabar. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Oke. Aria silahkan. Oke. Aria silahkan. Oke. Jadi ini tadi sudah diperiksa oleh notaris. Ya. Engga dong. Emang akta jual beli tanah. Bukan dong. Oke. Kira-kira siapa? Wah ini dia nih. Siapa penonton? Yang bener. Bener. Ini kalau gak sesuai kita digebukin. Iya nih. Oke. Peraih. Silet Awards 2023. Kategori. Pendatang baru tersilet adalah. Samba Idol. Beberapa kali mengikuti ajang pencarian bakat. Perempuan satu ini tak kena lelah untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Usaha tak pernah menghianati proses. Di tahun 2023 dirinya menjadi pemenang Indonesian Idol season 12. Samba. Oke. Wow. Terima kasih teman-teman salamain semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Idol juga. Terima kasih untuk RCTI. Untuk Silet. Terima kasih. Tadi gak nyangka saya bisa dipilih menjadi pendatang baru tersilet. Semoga ini salah satu jalan untuk kedepannya saya bisa lebih mengeluarkan banyak karya. Dan bisa membanggakan teman-teman semuanya. Terima kasih selalu main. Terima kasih selalu main. Terima kasih. 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 Terima kasih.